Oke ya, ini untuk yang materi kedua. Ini juga yang analisis terakhir ya. Jadi kayaknya semester ini entam aja ya. Jadi yang terakhir adalah regulasi pada tapak. Ini, ini ada contoh ya. Yang di atas ini contohnya bangunan di luar balik wapan. Ini ada tulisannya, akan dibongkar gitu ya. Ada yang udah pernah gambar untuk client? Tau GSB kan? GSB. Ya. Nah gitu, itu penting tuh. Jadi kalau, jadi GSB kalau di balik wapan liatnya kemana? Ya, jadi setiap wilayah di balik wapan itu beda-beda GSB-nya. Jadi jaraknya, terus ada, nah ini, ini kan di balik wapan nih, di bulan wapan baru. Nah, bagaimana itu dari kita, misalnya dari asetiknya. Pak, nggak bisa Pak, kalau dibangun sampai habis. Wah, ini kan tanah saya, har saya. Ya, nggak bisa. Ada regulasinya. Taksi itu yang berat ya, tabel. Ini pak putihnya dari wapan, wapak di bongkar. Ini ada satu lagi. Kasusnya, di ente Arionok. Kalau ke sana ini, ini ke arah damai, dari ketigaan siaga. Ini siaga di sini. Nah, ini kan ada lukun nih. Ini kan, udah jadi, kok udah jadi strukturnya segala macam. Dia mau, mungkin niatnya dibangun dulu, beneran dikursi. Jadi kan nggak bisa. Mungkin sampai sekarang nggak bisa. Maksudnya ditempati, maksudnya dikursi. Garis padat, garis padat jalannya, ente Arionok itu panjang, jauh. Jadi punya alkunnya tanah 10x20 di ente Arionok. Itu cuma 10 aja nggak dapat gitu untuk bikin ini ya. Habis. Jadi ini. Habis lah ini. Kalau yang di sebelah sini lagi, ada yang kepala ikan. Itu kan dia maju tuh. Daripada yang lainnya, cuman dia maju. Itu kenapa nggak bisa dirubah? Karena dia, duluan dia bangun. Daripada di asfal. Jadi dia duluan bangun. Sampai sekarang, dia punya surat-suratnya resminya juga. Dia punya resmi. Ya, itu kendalanya ya. Mau nggak mau dibiarin aja sama tempat. Karena duluan dia daripada jalan lain. Jadi ini ya. Jadi kita aware ada garis badan barunan, ada garis badan panggar, ada garis badan sungai, sama garis badan pantai. Regulasinya gimana? Lihatnya di sini ya. Ada di... Kalau di tapak kita nanti bisa lihat tuh. Tapak kita itu udah ngikutin teraturan balik konta ini belum. Walaupun ini 2021 ya. Tapi dia... Yang dari PU sudah ada sih. Mungkin kayak yang belum tahu ini. Kalau belum tahu garis badan ini ya. Teori-nya garis badan itu. Garis batas luar pengaman yang disetapkan dari asjalan ke dalam kaplik kita itu ya. Pada bahagian ini tidak boleh dilakui dalam pendidian balonan. Kalau kanopi itu gimana? Kadang-kadang rumah ini udah mundur. Tapi dia ada kanopinya dulu. Itu termasuk pelanggar GSU ini. Gimana? Enggak? Jadi gini. Kanopinya juga di cek juga. Jadi ketika di pagarnya itu nyokong kanopinya itu berupa struktur. Struktur itu berarti ada ada kolom, ada fondasi, ada balon. Nah itu dinyatai struktur. Itu gak boleh. Tapi kalau kanopi besi tapi dia enggak bikin fondasi cuma nempel di pager gitu gak boleh. Udah. Tapi kalau gak samaan. Itu ya. Pokoknya dia termasuk kriteria struktur. Jadi ada fondasinya, ada kolomnya, ada baloknya. Nah itu udah kerenkannya struktur. Jadi kalau cek juga kanopi besi, nempel di atasnya pager atau dia malah pakai sling gitu. Itu udah gak apa-apa. Gak masuk dalam pelenggaran GSB. Karena disini ada garis padat pagar nih. Ada juga nih. Pagar. Diatur juga. Terakhir sungai sama paktai. Ini pengertian. Jadi Bikri bisa baca-baca ya. Regulasinya. Kalau mungkin, kalau yang belum praktek kan udah familiar dulu waktu belum. Terus saya langsung kuliah. Apakah GSB? Gak pernah. Karena kita gak pernah ticket, gak pernah ngedesain. Jadinya gak familiar. Jadi nanti kalian bisa baca ini dulu. Terus. Aku ada liatnya di sana. Oh ini nih. Fristrasi. Jadi dari. Ini as jalan ya. Misalnya 6 meter gitu ya. Berarti 3 meter. Di sini 3 meter. Masuk ke dalam. Ini. Ini untuk pagar. Kemudian untuk sepadan bangunan. Ini masuk ke dalam kategori struktur. Ini yang masuk ke dalam sepadan bangunan. Ini ada justrasinya juga. Untuk berapanya nanti dia ditampil. Nah ini ya. Tujuannya adalah baris sepadan itu untuk menentukan batas bagi para pemilik tanah atau pasir yang berada di pinggir jalan, sungai, pantai, yang mendirikan bangunan mengikutin bangunan. Setiap bangunan bersifat baru atau menambahkan atau perbaikan harus memenuhi ketentuan garis sepadan bangunan. Ini ya. Tampilannya. Garis sepadan bangunan diukur dari as jalan atau median ke sebelah kanan atau ke kiri. Kanan atau ke kiri lah. Pokoknya ini acuannya dari tengah jalan. patokan ini nanti bisa lihat di tabel itu di perday. Bisa ngambil contohnya. MTR ini apa? Nih. 25 meter dari as jalan. Bisa gimana tuh? As jalan terus di tengah. Misalnya kan ada yang 12 meter berarti 6 meter. Nah dari dari as jalan 6 meter itu dipotong 25 dipotong lagi 6 terus sisanya berapa dulu? 16 ya? Nah itu sisanya yang harus mundur. Jadi sepadan mundur itu nah baru disitu belum dibangun. Nih. Kalau punya tangga 10-20 habis. tinggal bakat ketemu. Tapi kalau dari 2 jalan itu cuma ya? Oh bukan. Jadi dari ini. Tergantung sama kayak di depan rumah kita asalnya berapa tuh 300 meter. Jadi 25 dikurangi 1 berangkat lagi 15 jadi dari sini di sini 25 bagaimana? Bagaimana? Terus kalau BSP yang pager 15 ya? Jadi itu pagernya di daerah itu boleh dari sini sampai sini 15 meter. Yang si pager boleh. Tapi dia nggak boleh ada yang masuk ke teknologi sepatu-patu. kalau tengok pager itu bukan itu termasuk struktur ada bodasinya sama kolom. Tapi kan dia di sini dijelaskan sebagai pager kan? dari terpisah dari kong kong 2021 43 jadi ini Pak wah kamu nggak bisa ngedesainkan yang sesuai saya mau dong. Ya nggak bisa Pak memang nggak bisa harus regulasinya kalau mau bangun silahkan ya mending kita ambil silahkan bangun sendiri kalau itu jalan rayanya diserahkan ke pengelolaannya oleh pemerintah daerah itu masuk regulasinya misalnya kayak jalannya itu miliknya Grand City yang kembus gede belum bisa rakan ke pemerintah berarti regulasinya 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 kalau kemarin itu harus nangkal operasi tanggina dulu ya berarti itu masih kan jalan raya itu ada miliknya provinsi jalan jenderal eh jalan Ahmad Yanni sampai Semarinda itu MD Haryono sampai Samarinda itu punya provinsi jadi yang asfal keperbaikan itu provinsi ada jalan punya pemerintah jalan Ahmad Yanni yang kecil-kecil yang ada di Beli Wapan ada yang punya perumahan Beli Wapan baru itu yang sungai Ampal tembus itu sampai berikut kan punyanya yang baru terus sama pemerintah dibikinkan jalan jembatan sungai Ampal nah baru diserah terimakan ke pemerintah makanya sekarang yang lagi dicor itu dibaikin itu kan pemerintah kan banyak pemerintah karena dia udah diserahkan pemerintah jadi pemerintah yang bertanggung jawab pengelolaan jalan lain jadi yang terjadi regulasi ini mengatur semua jalan yang dikelola sama pemerintah karena yang berbicin terdaya pemerintah jadi kalau yang kayak tetamina itu berarti kita tetamina hanya seperti ini nanti kalau itu berarti kalau dia pengelolaan tetamina berarti tetamina yang punya ini yang mengelola jalan oh ini ya zona ini ya hazard kan yang hazard kan hazard itu kan iya yang mana jalan di pertamina makanya itu kan makanya gak diserahkan ke pemerintah kan pemerintah kan maunya itu ditutup ya eh pemerintah pertamina maunya ditutup kan bukan jalan umum lagi jadi kita gak bisa melintas dari landasan ke karang nyer tapi pemerintah yang kita mengajukan ke pertamina jangan segala macem itu sebenarnya kuasanya pertamina mau ditutup tutup aja iya karena itu akhirnya ini kan akhirnya yang di arangan nyer dibikinkan flyover di belakang itu kan sebenarnya itu alternatif biar gak mendekatin area kilang karena kan semakin ramai balik papan potensi kilang ini gede kalau jaman dulu mungkin aman karena gak begitu banyak bisa dilihat di rumah saya ini melanggar apakah nanti bisa dilihat tapi kalau kayak perumahan atau ini kayaknya gak diatur ini cuma jalan jalan-jalan 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 diberkakan ini juga diatur ini ada lagi dari sepatu belum mulai ini tadi yang di Ngoiampal ini ada cerita juga jadi ada temen yang di PU bagian pengairan burita itu cerita jadi itu kenapa di dam itu sering banjir kenapa dinilai pemukap itu gak bisa gak mampu untuk menyelesaikan banjir karena disitu banjir itu ternyata pelanggarannya itu dari warga kota juga jadi itu jalan semayah apal itu kalau ngikutin garis pada jembatan yang ada jual buah kalau mau ke arah beler terus ada lagi jual padat sebelum kita beler nah itu sudah gak boleh dibangun itu udah berapa kali mau dicabut mau dipindahkan tapi gak gak bisa sketal ibaratnya gitu tapi gak tahu dia bagaimana bisa punya sertifikat disitu dulu mungkin sini bangunannya bangunannya jadi lebar sungainya kan menyusut juga melebar sungainya akhirnya itu kan yang digedein yang setelahnya setelah jembatan kan ternyata itu masih juga kurang karena kan situ daerah resapan kan dari jaman dulu daerah untuk tampungan air makanya rumah di dam-dam situ yang tentara itu kan agak tinggi jadi itu jadi itu sudah beberapa kali jumpa di sosialisatikan tentang dari sepadan sungai ini ke misyarakat jadi bagaimana ada regulasi sebenarnya kayak pinggir jalan atau pinggir gam aja jadi ini ini klasifikasinya oh iya itu bisa dianalisis terima kasih ada ya itu orang-orang kanceng itu ini 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 oh ya ya tapi ini kalau itu kalau itu ini 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 masifikasi benar ya garis padat benar apanya ya kalau yang bendali itu sebenarnya tanggung jawabnya developer dulu mungkin misalnya keelamanan teknis itu dia nggak perlu ada bendali selama daerah situ belum dibuka jadi perumahan kan akhirnya itu perumahan 82 itu kan besar tuh skalanya terus di sebelah kirinya itu ada perumahan jasa raja terus baru ada lapangan teknis dari awal ini perumahan ini memang setiap perumahan sekarang masih harus membuat medali tampungan air lipahan dari perumahan itu sendiri sekarang aja yang di manajer itu dia bikin kayak itu dia amuninya dimana bendali iya 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 tapi memang kalau buka perumahan skalanya lebih dari 500 unit itu itu harus punya bendali malah sekarang ditambahin harus ada pemakaman sama kalau luasannya dimilai besar gitu harus nyiapin tampungan air kalau 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 untuk yang residen rumah-rumah karena pemakaman itu termasuk ruang terbuka hijau jadi kan siap pemerintahan kota kan harus 30% dari kotanya itu harus kawasan terbuka hijau nah jadi 30 jadi dari 100% beli papan terus 30 gak boleh dibangun harus jadi tempatnya pohon iya jadi ruang terbuka jadi yang tidak terbangun sama sekali iya tidak boleh terbangun maksudnya gimana ya maksudnya gimana ya maksudnya gimana ya maksudnya 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 kan ada kayak sekarang kita bawa pergudangan 425 hektare nah ibu misalkan gendalnya tuh hektare aja gitu ada di ini ya ada volumenya ada hitungannya itu nanti orang lingkungan yang bisa jawab jadi karena ini karena ini karena sebenarnya peraturannya apa yang jatuh di coupling kita itu gak boleh selamerta dibuang ke riol kota ke parit riol itu parit bahasa restriktur ini untuk parit kota jadi itu gak boleh jatuh masih dibuang aja nih ke parit gak boleh jadi harus kalau kayak rumah kita makanya itu ada koefisien dasar bangunan jadi itu ada ruang terbuka kayak taman jadi air hujan itu jatuhnya ke taman gak langsung ke atap atap kanopi jadi itu satu coupling full air hujan itu langsung masuk ke parit itu gak boleh sih regulasinya gitu jadi itu harus ada berapa persen dari coupling kita itu harus air hujan masuk ke dalam tanah nah itu jadi dari skala coupling itu makanya dibesarkan sampai skala sapling sampai skala pruman ini ada peluman yang depan rumahnya gak boleh diapapain itu kan tinggulasi nah itu gak boleh di dicor abis semen apa dipasangin natep ini bahasanya bahasa teknis yang 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 ikuti peraturan kan semua harus lewat IMB jadi kalau dari IMB itu bisa ketahuan sekarang kan PBG itu jadi bisa ketahuan itu boleh gak ada yang diikutin sekarang juga ada gak salah itu gang itu ada garis padang gang gang tapi saya kemarin diskusi di IAI ada itu disebutan garis padang gang jadi gang itu gak boleh tembok ya dikelah dasar tembok sama tembok gitu ya terus jadi mau bikin parit aja gak bisa cuma gang nah itu ada sekarang berikutnya kalau di sini iya 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 belakang iya 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 Jadi dia ininya yang dipermasalahin jalannya apa Kalau sekarang ngurus ya Jadi kalau mau bangun segini harus ada yang terbuka setian Terus kalau mau dinaikin berarti harus ada yang dikurangin lagi segala macam Kan yang bilang sebenarnya ada APBG itu ada tanda tangan persetujuan tetangga Kanan ngiri belakang Makanya kalau gereja itu kenapa gak pernah ada gereja di tengah kota Pasti warga sekitarnya gak mau tanda tangan Akhirnya bangun gereja di Betani itu agak jauh Dulu kan itu jalan belum di asfal tuh Gerejanya udah ada Nah itu jadi di APB itu tetangga Kalau kita berta Pak saya mau bangun tetangga Mau izin saya mau bangun Empat lantai ke atas Wah saya gak mau gak dapet matahari Tapi saya gak mau tanda tangan kan juga hanyi Ya jadi itu Ya bisa jadi Ya itu Karena kan bayangan itu juga Mempengaruhi tanamannya di couplingnya Di couplingnya di asfal yang tinggi kan gak dapet matahari lagi Itu kan sudah terus terbiasa Ya itu biasanya dia ini Air rumpahannya itu Air kalau gak air dia Karena kan kalau kita tinggiin berarti kan kondasinya dia Kondasi kita nanti kan Lebih rendah kan Gak lebih dalam Jadi gagu Jadi dia itu sih Jadi kalau kita Kita pakenya sirinya di luar Ya Jadi kan kita gak Gak berubah Sirinya tapi kan dia jadi tergelam kan Jadi lebih rendah kan Oh iya Tapi kan kita menyalahkan Luang kita Iya Masa yang mau Luang-luang Itu lah gitu loh Ada kan yang Jalan Ada regulasi juga Jalan raya itu gak boleh Di asfal terus Di beton Di asfal Di asfal Di asfal Di asfal Di asfal Di asfal Yang bener kan gitu Realisanya kan Kalau kita Setiap akhir tahun Jalan raya itu di asfal Di asfal terus Akhirnya kanan kirinya Tergelam Nah itu kalau Kalau Warganya ngepi Itu dia bisa Klaim ke Pemerintah Tapi Kita akan dirugi Yang mana Bangunan baru dia Baru bakul Kalau dibalik papan Mungkin cuman Karyangu aja Yang bisa diatur 50 meter Karena memang belum dibalak Mampu Mampu atas air Udah di atas air Gimana Gari sepadan Oh iya Itu di Karena ini Ditetapin Jadi Kawasan Wisata Jadi ini Jadi di Kampung atas air Itu Ada programnya Safety tank Bersama Jadi Kalau dulu kan Orang yang Rumahnya di atas air Kan Dua Jatuh Gitu Sekarang dibikinkan Saluran safety tank Bersama Ya Dikumpulkan Kearah Yang Mal Di Jadi Ya Biasanya Kalau di Indonesia kan Bangun safety tank Itu sendiri-sendiri Ya Ini baru-baru Kawasan Bikin safety tank Yang Bersama Tipanya Yang Sediri-sendiri Kalau Mampu Ya Gini Gimana Yang Didorong Palingnya Pake Di Sekset Gitu Di Sedat Didorong Terima Terima karena yang di tepi air itu memang susah untuk dipindah orang kendalanya kan di tepi air itu pasti nelayan nelayan kan gak bisa jauh dari kapal mau juga bikin apartemen kayak tower gitu, tapi di misalnya di Gunung Sari itu sekitar 2 kilo dari kapalnya di pinggir laut, gak bakal mau deh mau apartemennya bagus kayak dia mau sedekat mungkin dengan kapalnya yang kan di jagain kapal jadi kenapa peregam-peregam kota tanpa kumuh itu banyaknya gak berhasil karena dipindah ya jauh dari kapalnya kecuali kapalnya itu dibawa juga misalnya kapal-kapalnya di Keladasan dibawa juga ke Karyango bikinkan rusun di situ baru kapalnya disitu makanya sekarang ada rusun di Manggar kan nah itu sebenarnya untuk mengatasi tempat kumuh di Manggar tapi kenapa kan kalau kita dibuat membuka kayak karena itu kan sekalian dari Manggar iya untuk memobilisasi nelayan itu sisa jadi mereka udah terbiasa disitu kenapa dia milih Dermaga disitu karena ya obatnya udah pasti dia pilih disitu karena sepanjang tahun amat kapalnya gak pernah surut nanti dia pindah ke dalam lagi ternyata surut dia gak bisa menarik kapalnya keluar nah itu pasti pemilihan yang nelayan itu pasti itu disitu tempat terbaik bikin permukiman biasanya gitu dia gak bikin bermaga yang menjorok ke lauk atau pindah lokasi biasanya nelayannya juga susah makanya disitu solusinya disitu dibikin rusur gitu aja tapi yang tinggal di Manggar itu malah ini sop mistri yang baru kawin-kawin yang tinggal di rusur itu malah temen-temen saya yang dulu baru nikah tinggalnya di rusur ke sana malah gak diserap sama masyarakat itu gak ada suratnya tapi yang di kampung atas saya itu ada jika si sertifikat enak karena kenapa alasannya dikasih karena memang entah mau ditetapin rekreasi mungkin ya tapi kalau Venice kan itu dulu pulau mungkin gimana sebutnya yang di belakangnya itu rumah kenapa mungkin warga lokalnya yang dikasih itu yang bikin suadaya sendiri kalau dari pemerintah jadi dulu istri saya kan sempat kerja di GD-nya kasar baru terus dia ini survei ke belakang karena ada laporan sakit apa gitu kan jadi pada ke belakang kawasannya kumuh banget di belakang itu kumuh terus ada gejala apa gitu jadi di satu kampung di tes apa jadi untuk kita lihatnya kan cuman pinggir jalannya bagi sebagi segini karena kalau kita masuk kegahnya kalau kita nginep di asetan bisa lihat kumuh banget gak 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 dapet ini kota tanpa kumuh masih ada kumuh itu ya jadi nanti ini di cek ya di perdanya ini tapak kita tuh caranya ceknya gini ya misalnya di di tapi memang udah pasti inilah ya sesuai sama teraturah tapi ini cek alasan oh iya bahwasan dari baris persilnya ini lebih dari sini ada dong ini dong ini garis padatnya di 15 meter ya tapi nanti ditulis berdasarkan tabel jaraknya 15 meter sudah sesuai pagernya 10 meter baris padat pagernya 10 meter ini bisa dicek nih dari as jalan ke pagernya dong berdasarkan iya di depannya bukan seberang seberang baris orang itu parintennya gede itu parintennya dong segering kalau dia tidak sesuai itu tidak 10 meter berdasarkan dari ase dari ase rumah rumah yang di cek juga yang sungai yang kita di yang di stadion ada sungai apa teman serapan aja sampungan air hujat biasa aja kategorinya sungai sungai itu kan air yang mengalir kalau itu tidak mengalir disitu berarti iku banget jadi kalau orang orang ini ini jadi nanti di sejarah ini nanti di vlogger sejarah ini dari sekolah yang berusaha harapannya seperti ini kalau di Jakarta itu gini kalau di Jakarta itu ada komisien dasar bangunannya atau apa jadi dia ada berapa komisien gak bisa dibangun jadi dia cuma bisa bangun ke sini doang tapi konsekuensinya dia bisa bangun sesuai konversi dari bahannya jadi lebih enggak boleh ya apes kenapa beli tampak di situ gitu kebawahan kebawahan kalau kebawahan saya belum tahu regulasinya yang atur bangunan harus building itu berapa kayaknya belum ada kecuali kalau itu bangunannya di daerah bencana soalnya kan kita kan kita mencana habis itu kan kita menggalui semua tapi kita kebawah kan tapi kalau pas waktu banjir kayak mulai mana yang banjir dia mobil di dalam basementnya itu kalau rumah bikin basement kebawah datang eskamator aja udah pada komplain sudah ada eskamator masuk kaping udah ngerek ini udah komplain gak jadi di tengah-tengah kaping di tengah-tengah gedung di tengah-tengah gedung gedung B C nah itu kan di tengah-tengah kakakak itu buat pangkak bawah ya udah rahasia lagi ini mobil yang di Indoreno yang di Jakarta kirain kau kalau yang di mobil yang di sini ini sering ada kegiatan di dalam bangunan bangunan sekedar banker aja mungkin kalau ada serangan masuk situ semua lainnya oke ya jadi ada solusinya ternyata ada regulasi yang untuk konversi kalau lainnya tidak boleh dibangun dia boleh naik bagi konversasi jadi nanti analisasi 6 yang 30 dikerja di 3 materi warm materi di online masih materi online juga yang profil 9 sama Terima kasih.